Inilah bukti nyata bahwa si Rasman Arif Nasution itu bukan seorang lawyer profesional Belum apa-apa dia sudah blunder dalam memberikan pers konferens terkait dengan kasusnya Fadel Dan blundernya dia kali ini sangat dan amat fatal Dimana si Rasman Arif Nasution ini menunjukkan bukti USG Sangat disayangkan Inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Fadel Badijeh Memilih Rasman Arif Nasution sebagai seorang lawyer Inilah cuplikan video selengkapnya Ada lagi faktor pendukung yang kuat kami punya Yaitu rekam medik Dari salah satu dokter Yang saya tidak bisa sebutkan namanya Tapi fotonya ini Dan kenapa dia ke USG? Artinya dengan dia menunjukkan bukti USG sebelum terjadinya laporan Itu menunjukkan kalau persetubuhan itu ada Sebenarnya itu ditunjukkan dia sendiri Coba kita mau ngapain ke USG Artinya kan Istilahnya kita mau ngecek Sebenarnya itu bodoh Tahu nggak? Kebutuhannya apa? Kan kita perlu tahu Kita tiba-tiba datang ke rumah sakit USG Artinya untuk memastikan kan Dikita hamil atau nggak nih? Artinya persetubuhan itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om swastiastu nama budaya Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Semakin seru ketika kita mengikuti kasus dari Loli dan Fadel Keseruan ini tercipta bukan dari Loli dan Fadelnya Tetapi dari seorang lawyer yang bernama Rasman Arief Nasution ini Memang banyak netizen yang mengatakan bahwa Rasman ini adalah lawyer yang tidak profesional Dan yang lebih tepatnya bahwa Rasman Arief Nasution ini adalah seorang lawyer yang sudah dipecat Sehingga boleh kita katakan bahwa Rasman Arief Nasution ini adalah lawyer gadungan Kali ini adalah sebuah kebelunderan terbesar Yang dilakukan oleh seorang Rasman Arief Nasution Ketika dia menunjukkan bukti USG kepada media Dalam pers konferensinya Padahal seorang Fadel Badijeh Kekasih dari si Loli ini Mengatakan bahwa saya tidak pernah berhubungan badan satu kalipun dengan Loli ini Tetapi pernyataan ini dibantah oleh lawyernya sendiri Yakni Rasman Arief Nasution Ketika dia menunjukkan bukti USG Secara tidak langsung Di sini memenunjukkan bahwa ada persetubuhan Ada hubungan intim Antara si Loli dan si Fadel ini Tetapi ya begitulah Ketika kita mempercayakan seseorang Untuk menjadi lawyer Tetapi dia tidak profesional Dalam menjalankan tugasnya Dalam menjalankan profesinya Dan apalagi Kita ketahui bersama-sama bahwa si Rasman Arief Nasution ini adalah Salah satu lawyer yang belak-belakan Salah satu lawyer yang selalu saja menunjukkan kekonyolannya Berikut ini Kita akan menyajikan bersama-sama Beberapa komentar Terkait dengan kasus dari Loli dan Fadel Tetapi dalam cuplikan-cuplikan video saya kali ini Lebih saya fokuskan komentar dari netizen Terhadap Rasman Arief Nasution Dan juga Fadel Badijaitu Mari kita simak bersama-sama Alhamdulillah tadi Surat saya Chattingan saya telah dibalas Oleh petinggi Mabes Olri Di Indonesia Dan saya juga sudah menyampaikan Keluhan saya Kepada orang Yang juga penting Dia ke polisi Baru bangun Baca ini Bagaimana ya Bagus lah Akhirnya dia punya kerjaan juga Ya kan Daripada dia nganggur Eng-ing-eng Seri mula Telah dimulai Ini yang kita kembali ke kerjaan masing-masing Dia sudah punya kerjaan sekarang Gue juga sudah punya kerjaan Memberi masukan lah Kepada kakak tertuanya Fadel Alangkah baiknya Jangan diperpanjang dong Karena Gak bagus Gak bagus buat you punya keluarga Gak bagus juga Buat Semua pihak sih menurut aku Tapi sayangnya sekarang Akhirnya jadi agak panjang Saya juga Sedih ya liatnya Maksudnya hal seperti itu Menjadi tak satu tontonan Loli Nikmir Fadel Keluarganya Ya pasti Semua Jadi Aduh Keluarganya Saya kurang tahu Kalau lebih jauh ya Tapi yang paling saya tahu adalah Mereka waktu itu meminta Diberikan tempat Untuk podcast Saya menerima dengan baik Mereka datang dengan sopan Mereka pulang dengan baik Lebih jauhnya saya enggak tahu Dan saya tidak berhak untuk Mengadili mereka Atau Menghakimi mereka Karena masalah benar Karena masalah benar atau tidak Ya hanya Tuhan yang tahu Cuma untuk dalam kasus ini Saya juga berharap Keluarga mereka bisa segera Menyelesaikan masalah mereka Karena impactnya sangat besar Untuk mereka juga Masalah benar atau salah Ya nanti Waktu yang pasti Siapapun termasuk kuasa hukum Yang minta Fadel Menikah dengan Loli ini Berarti ilmu hukumnya Tidak ada Ilmu hukumnya Patut ditanyakan itu Belajar hukum atau enggak Berarti dia tidak paham hukum Tidak ngerti hukum Patut dipertanyakan Kalau dia sarjana hukum Benar enggak Kuliah hukum dulu itu Karena secara hukum Loli ini masih dibawa umur Tidak boleh menikah Dan itu dilarang oleh hukum Bahkan itu ada pidananya Di kampung-kampung sana Pedalaman banyak Memang yang nikah di bawah umur Tapi janganlah pendapatnya Apalagi sarjana hukum Misalnya nih Beneran sarjana hukum Jangan kampungan Tapi kalau yang mengatakan Misalnya pengacara yang dipecat Pernah dipecat Atau pecatan pengacara Berpendapat seperti itu Itu wajar Wajar dipecat Karena secara tidak langsung Anak di bawah umur itu Mau dinikahkan Itu berarti Tidak paham hukum Artinya Apapun yang terjadi Hukum melarang Menikahi Anak di bawah umur Hukum melarang Anak di bawah umur itu Dinikahkan Tidak boleh Bukan Rasman Arif Nasution namanya Kalau dia tidak menunjukkan Sikap kontroversialnya Pemirsa sekalian Dari kasusnya Loli dan Fadel ini Nilai edukasi Apa sih Kira-kira Yang bisa kita petik Yang pertama Bahwa Secara konstitusi Orang-orang Yang masih di bawah umur itu Memang belum layak Atau belum pantas Untuk menikah Tetapi Yang menjadi Bahan candaan Bahan lelucon Ketika ada Pernyataan dari Lawyernya si Fadel ini Yang mengatakan bahwa Lebih baik mereka itu Dijodohkan Inilah Bukti kebodohan Yang dipertontonkan Dari seorang Rasman Arif Nasution Kepada publik Lagi dan lagi Semakin Meyakinkan kita Bahwa Statement Yang dikeluarkan Oleh Rasman Arif Nasution Ini memang tidak salah Karena Ijasa yang dia Peroleh itu Mungkin benar Bahwa itu Adalah ijasa palsu Sebagai seorang Praktisi hukum Masih Teringat baik Dalam benak saya Beberapa waktu lalu Ketika Uya-kuya Melakukan penelusuran Terkait Dengan background Pendidikan Dari seorang Rasman Arif Nasution ini Ada beberapa Temuan penting Dalam penelusuran itu Pertama Membuktikan Bahwa seorang Rasman Arif Nasution Ketika menjadi Seorang lawyer Ataupun Praktisi hukum ini Menggunakan Ijasa palsu Lalu yang kedua Sangat disayangkan Ketika kita Memberi Kepercayaan Kepada Seorang yang Bukan Pengecara Yang legal Karena Fakta Membuktikan Rasman Arif Nasution Telah Dipecat Sebagai Anggota Pengecara Ini menjadi Pembelajaran Buat kita Semua Bahwa Kalau kita Mau memilih Seseorang Untuk Menjadi Lawyer Kita Pilihlah Lawyer Yang berkualitas Pilihlah Lawyer Yang berintelektualitas Pilihlah Lawyer Yang memang Punya Kapabilitas Untuk Menyelesaikan Persoalan-persoalan Hukum Jangan Kita Hanya Asal Pilih Karena Yang rugi Pasti Diri kita Sendiri Kekonyolan Kekonyolan Dalam Kasusnya Fadil Badije Yang Sudah Dilakukan Oleh Rasman Arif Nasution Ini Adalah Membongkar Aibnya Fadil Badije Itu Sendiri Di saat Kliennya Mengatakan Bahwa Saya Belum Pernah Berhubungan Badan Dengan Loli Tetapi Si Rasman Arif Nasution Ini Malah Menunjukkan Bukti USG Artinya Secara Tidak Langsung Ada Pembuktian Yang Mengindikasikan Bahwa Fadil Telah Berhubungan Badan Dengan Loli Dan Dan Dilakukan Oleh Seorang Lawyer Logika Hukum Yang Dimiliki Oleh Rasman Arif Nasution Ini Patut Kita Pertanyakan Bagaimana Bisa Bukannya Dia Mencari Cala Mencari Cela Mencari Solusi Untuk Membela Fadil Badije Tetapi Ini Berbeda Rasman Malah Menjebak Malah Membuka Aib Dari Rasman Maksud Saya Dari Fadil Badije Yang Adalah Kliennya Ini Pemirsa Sekalian Mari Kita Dengarkan Lagi Komentar Dari Netizen Yang Lain Terkait Dengan Fadil Badije Dalam Kasusnya Dengan Loli Ini Mari Kita Simak Bersama Sama Fadil Bajide Saran Gua Nidel Mendingan Lu Nyerahin Diri Aja Udah Minta Maaf Minta Ampun Ngaku Salah Jangan Bela Diri Makin Lu Bela Diri Makin Lu Kelar Bro Lawan Lu Nggak Cuma Nikita Mizani Doang Lawan Lu Niki 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 Seluruh Indonesia Sumpah Lu Nggak Bakalan Menang Makin Lu Ngelit Makin Lu Ngeles Lu Abis Men Abis Gue Gue Nggak Boong Serius Udah Gitu Lu Pilih Pengacara Yang Salah Lagi 100 Pengacara Yang Model Kayak Begitu Untuk Bakingan Lu Nggak Bakalan Menang Men Serius Gue Nggak Boong Sumpah Udah Lu Nyerah 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 Udah Udah Beranda Gue Cape Gue Beranda Gue Isinya Lomolo Gue Nggak Tau Ya Berapa Orang Yang Nyadar Tentang Ini Tapi Ada Yang Aneh Dengan Klarifikasinya Loli Kemarin Kemarin Diklarifikasi Dia Dia Kan Bilang Bahwa Tes Spek Itu Bisa Garis 2 Bukan Hanya Karena Bunting Bahkan Kita Kita Disuruh Nyari Di Google Penyebab Tes Spek Bisa Garis 2 Selain Bunting Menurut Kasus Dia Tes Spek Dia Itu Garis 2 Karena Dia Minum Obat Hormon Oke Kita Oke In Tapi Pertanyaan Gue Begini Sayang Lu Ngapain Tes Spek Kalau Bukan Karena Lu Khawatir Lu Bunting Apa Gagak Begitu Kan Tes Spek Bukan Tes Kejiwaan Atau Tes Hormon Kan Bukan Tes Spek Lu Khawatir Kan Abis Melakukan Hubungan Ewell Lu Khawatir Lu Bunting Apakah Gak Nah Siapa Ini Yang Melakukan Hubungan Ewell Masalahnya Lu Anak Anak Gak Boleh Melakukan Hubungan Ewell Kok Melakukan Hubungan Ewell Bahkan Sekedar Menjalin Hubungan Itu Gak Boleh Orang Dewasa Tidak Boleh Menjalin Hubungan Dengan Anak Anak Itu Namanya Child Grooming Itu Tidak Boleh Anak Anak Dilindungi Oleh Undang Undang Gue Setuju Gue Mau Dipacarin Nama Fadel Ya Tapi Lu Anak Anak Lu Belum Punya Konsensual Jadi Tetap Aja Apalagi Melakukan Hubungan Ewell Itu Lebih Tidak Boleh Ngerti Gak Sih Ngerti Kan Kita Semua Pasti Tau Di Luar Sana Udah Banyak Orang Yang Nasihatin Loli Disini Gue Mau Nasihatin Fadel Kembaliin Anak Orang Gak Perlu Lu Pacarin Seperti Podcast Lu Diluar Sana Bilang Akan Memperbaiki Loli Gak Perlu Anjir Lu Bukan Sape Sapenya Lu Bukan Anggota Keluarga Dia Bahkan Lu Adalah Pelaku Kejahatan Lu Orang Dewasa Yang Meng Grooming Anak Anak Kembaliin Anak Orang Kembalikan Ke Orang Tuanya Kembalikan Ke Ibunya Seharusnya Kalau Lu Emang Laki Laki Baik Tapi Lu Gak Baik Si Minimal Orang Tuanya Fadel Tuh Kasih Tau Bu Anak Bawa Anak Orang Heran Gue Orang Mana Keluarga Dia Terus Untuk Kau Lagi Fadel Ya Ingat Biaya Kuliah Kau Masih Dibiayai Bapak Kau Jadi Jangan Macau Ngontrak Kami Di Muka Bumi Kau Buat Ya Sosok Bucin Sosok Cinta Kali Membiayai Diri Sendiri Kau Payah Kau Gimana Kau Mau Biaya Yana Orang Apa Ya Nengoknya Kek 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 Bukan Cuman Mau Muntah Lagi Aku Nengok Status Status Kau Itu Ya Kau Bisa Ikut Usos Ini Pun Keluar Ikut Lambung Ini Pun Keluar Tau Kau Macam Kau Yang Punya Muka Bumi Ini Kau Tengok I Love You Sayang I Love Mandi 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 Ya Emosi Aku Nengok Status Status Kau Itu Bukan Apa Aku Ditek Teg Orang Sampaikan Sama Orang Takut Kau Kan Lagi Lagi Kembot Kau Lagi Ketakutan Kau Ini Kan Sebenarnya Kan Maka Kau Pura Pura Sebu Cini Tukan Apa Emang Kau Kau Tipu Tipu Dengan Drama Drama Kau Sosok Drama Drama Apa Mandilah Dulu Pokoknya Ko NM Seberani Itu Apakah Hukum Sudah Diatur Atur Saya Pastikan Saya Orang Berkecimpu Dan Kalian Semua Tahu Saya Pendukung Polri Dalam Penanggakan Hukum Terlontor Emotika Atau Memang Harus Di penjara Ini Pelajaran Untuk Orang Dewasa Supaya Kalau Bermasalah Kalau Sampai Dia Tidak Dibenjara Oh Saya Bakalan Sikap Terus Saya Punya Media Sosial Saya Punya Banyak Media Untuk Bisa Membawa Kasus Ini Sampai Bener-bener Menemukan Keadilan Buat Anak Saya 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 Kesel Dan Gara-gara Beliau Saya Jadi Pindah Sekolah Saya Menyurung Diri Di Kamar Saya Tidak Suka Berinteraksi Dengan Orang Orang Gara-gara Saya Beliau Sudah Menghasilkan Untuk Saya Dan Keluarga Saya Dan Saya Tidak Suka Oke Guys Itu Adalah Cuplikan Video Yang Bisa Saya Persembahkan Kehadapan Pemirsa Sekalian Terkait Dengan Blundernya Rasman Arief Nasution Dan Kesalahan Terbesar Disini Menurut Saya Adalah Dari Si Fadel Bajide Itu Dia Telah Memilih Seorang Lawyer Atau Pengecara Yang Salah Padahal Kasus Ini Sebenarnya Tidak Main-Main Tetapi Tampaknya Seorang Fadel Bajide Ini Tidak Pernah Mempelajari Background Dari Seorang Rasman Arief Nasution Ini Padahal Baru Kemarin Lagi Rame Terkait Dengan Kontroversial Dari Rasman Arief Nasution Saat Dia Muncul Dalam Kasusnya Fina Dan Eki Makanya Tidak Heran Tadi Kita Melihat Bersama-sama Banyak Sekali Kecaman Ataupun Sindiran-sindiran Dari Netizen Dari Influencer Kepada Rasman Arief Nasution Ini Contohnya Dari Mbak Deniz Tidak Tidak Apalah Biar Rasman Punya Kerjaan Belum Lagi Ada Komentar Dari Praktisi Hukum Yang Lain Yang Mengatakan Bahwa Rasman Arief Nasution Ini Adalah Mantan Pengecara Pecatan Secara Sah Rasman Ini Sebenarnya Bukan Anggota Pengecara Dan Saya Mungkin Bisa Menduga Bahwa Namanya Dia Dalam Daftar Peradi Itu Dia Tidak Termasuk Di Dalamnya Sekali Lagi Kesalahan Terbesar Yang Dilakukan Oleh Fadil Bajide Ini Adalah Memilih Rasman Arief Nasution Untuk Menjadi Lawyernya Lalu Pada Poin Yang Kedua Bukti Bukti Yang Disampaikan Rasman Arief Nasution Itu Hanya Semakin Membuka Celah Dimana Kekalahan Itu Akan Ada Dalam Diri Seorang Fadil Bajide Ini Saya Sangat Yakin Dan Percaya Nikita Mirzani Dia Berani Untuk Bersuara Lantang Karena Dia Tahu Dia Berada Di Posisi Yang Benar Apapun Kedekatan Dari Sirasman Arief Nasution Dengan Polri Misalnya Seperti Dia Katakan Tadi Yang Namanya Hukum Salah Tetaplah Salah Benar Tetaplah Benar Kita Semua Pun Tahu Bahwa Di Republik Ini Hukum Itu Bisa Di Perjual Belikan Tetapi Kami Sebagai Rajel Lata Sebagai Netizen Indonesia Kami Akan Tetap Memantau Siapa Kira-kira Yang Akan Mengenakan Baju Orange Dalam Kasusnya Fadel Dan Loli Apakah Seorang Fadel Berdij Ataukah Loli Anaknya Nikita Mirzani Ini Dari Cuplikan Video Dalam Kasus Loli Dan Fadel Ini Semoga Saja Bisa Menyadarkan Kita Para Orang Tua Bahwa Mari Kita Tetap Menjaga Anak Anak Kita Segala Kehidupan Mereka Mari Kita Pantau Jangan Sampai Mereka Terjerat Atau Terjerumus Dalam Pergaulan Bebas Itu Pastinya Akan Berdampak Buruk Bagi Kehidupan Mereka Dan Masa Depan Mereka Sebagai Orang Tua Mari Kita Berikan Kasih Sayang Kita Kepada Anak Anak Kita Agar Mereka Bisa Menjadi Pribadi Pribadi Yang Berguna Dalam Kehidupannya Saya Sainai Dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Saatnya Kita yang Raya Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua